Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Bapak ibu semuanya Dalam kesempatan kali ini Tentunya kita bertemu kembali Di channel saya Indra27.1 Bersama saya Pada sesi sebelumnya Saya sudah menjelaskan Bagaimana kita membuat Daftar hadir Sesuai dengan kelasnya Nah sekarang Bapak ibu Saya akan membuat Daftar hadir siswa Jadi langsung Buat rombel Atau perangkatan Misalkan pas 10 Pas 10 semuanya Ya pas 11 Pas 11 semuanya Dan seterusnya Baik Bapak ibu semuanya Mari kita bertemu sama Jika Jika memang belum Subscribe Bapak ibu Silahkan subscribe Tentunya dulu Demi Berkembangnya Channel youtube saya Baik Bapak ibu semuanya Mari kita simak Bagaimana kita membuat Daftar hadir Di video software Yuk kita simak Kita lihat di video Oke ibu semuanya Kita masuk ke Daftar hadir Oke Kemudian Kita klik Ya kelasnya akan nanti Kita buat daftar hadir Nah disini sudah terlihat Disini ada kelas 11 sifat Jadi ini semua Kelas 11 sifat Ada disini semua Ya Yaitu lah disini Kelas 11 muka Ada 1 sampai 5 Disini Adalah khusus Kelas-kelas Ya Yang saya buat Yang itu Kemal Apa namanya Sesi sebelumnya Sebelumnya Sudah saya jelaskan Untuk membuat Absen Secara seluruhan Untuk semua siswa Langkah pertama Bapak ibu Klik General Ya Umum Kemudian Bapak ibu Klik disini Ya Di Tabs menu atas General Disini Temu ya Depos File Plus Notebook Disini Kita klik Tambah Selanjutnya Bapak ibu Klik Stop Ini Akan masuk Telephone Dan Diproso Form Ini ada Dua Opsen Gimana Ini Untuk Opsen pertama Buat Permulir Bersama Yang dapat Diedit Jadi ini Buat Langsung Diedit Kalau memang Permulir Sudah Diedit Buat Sudah Diedit Buat Sudah Ada Di Home Office Sekarang Memang Saya Belum Kuat Saya Lalu Buat Diedit Misalkan 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 Kemudian Ini harus status ya Bapak ibu Kemudian Save Disini Kita Diarahkan Ditambil Untuk Membuat Bapak ibu Sebelumnya Ini Bisa Kita Rubah Dulu Bapak ibu Dapat Hadir Siswa Misalkan Disini Kita Bisa Apa Namanya Menambahkan Sisipkan Gambar Untuk Kita Menambahkan Gambar Atau Logo Ini Kita Bisa Pencarian Bapak ibu Bisa Melalui Internet Web Atau OneDrive Di Google Drive Atau Kita Undah Langsung Di Komputer Kita Saya Langsung Saja Di Komputer Kita Komputer Saya Kemudian Saya Simpun Disini Logo SFA Oke Oke Sudah itu Pak ibu Semuanya Sudah Jadi logonya Sekarang kita Tinggal Tambahkan Baru Kita Pilih Text Ini kita Tulis Siswa Mama What up Jadi Ini Sama Seperti Kita Membuat Di Google Com Ya Bapak ibu Ya Oke Kemudian Selanjutnya Kita Tambahkan Baru Di Termin Tampak E Tampak 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 Lagi Tampak ditambah lagi, saya tulis materi ini isi selesai bapak ibu saja ya, jadi bebas kemudian tambah saya tulis tambah lengkap, kelas kemudian materi misalkan ditambah lagi pertemuan keberapa boleh keusahaan biar tambah lagi tanggalnya misalkan tanggalnya beratkan supaya kita bisa mengelompokkan sesuai dengan tanggalnya ini sudah selesai saya rasa cukup atau misalkan kita mau menambahkan tema kita tambahkan tema ini temanya kita bisa memilih bapak ibu disini saya tambahkan sudah sudah kemudian kita ingin melihat seperti apa bapak ibu kita di sini klik kita tinjau nanti bapak ibu tampilan disiswakan seperti ini upload tinggal mengurus saja kita mengurus semuanya tinggal kirim atau disini ini tampilan di komputer untuk tampilan di seluler atau di hp nanti akan seperti ini bapak ibu nanti anak-anak akan isi seperti ini oke bapak ibu kita lihat tampilan di setiap ini pasti ada semua kita lihat di postingan bapak ibu oke bapak ibu semuanya ini di postingan sudah muncul ya bapak ibu ya ini siswa tinggal klik di sini saja nanti tinggal silakan nanti diarahkan kepada siswa-siswunya silakan anak-anak semuanya isi dator hadir yang bisa mencari di postingan atau mereka bisa mencari di channel general kemudian disini ada beberapa tab disini tinggal pilih tapi ada menu atau dalam tab yang terhadir tinggal klik ya ya lebih dampannya tinggal lihat di postingan saja lah karena memang sudah akun terposting ya nah kemudian bapak ibu semuanya bagaimana kita mau melihat siswa siswa yang sudah masuk atau sudah mengisi dator kita klik disini bapak ibu nah biasanya kalau menggunakan laptop disini di tab sudah ada semua ya bapak ibu ya karena saya disini menggunakan logbook jadi diperkecil disini kita buka dator hadir siswa ya disini dator hadir siswa yang sudah kita buat disini sudah ada ya bapak ibu ya kemudian tinggal klik respon disini bapak ibu untuk melihat details atau lebih jelasnya tinggal klik details kita bisa buka disini 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 bapak ibu semuanya ya sudah ada respon ya dari siswa-siswa kita disini misalkan kita bisa buka atau di download dijadikan excel tinggal klik ini saja bapak ibu ini akan dialihkan ke dalam excel dan dibuat ya bapak ibu semuanya ini tampilannya bapak ibu ya ini siswa-siswa kita yang sudah hadir masuk kita klik kemudian bapak ibu untuk menyimpannya bapak ibu ya nah untuk menyimpannya tinggal gini file bawah ini tinggal send as kamu dimana simpannya ada semuanya akan file langsung ya bisa kita disini baik tapi semuanya saya rasa cukup semoga apa yang saya share berapa baik semuanya kurang lebih minta maaf bersama-sama amal baik selamat menikmati selamat menikmati